Pemirsa Mahkamah Kormatan Dewan atau MKD, DPR RI akan meminta Polri untuk menguji forensik rekaman asli kasus Bapak Minta Saham. Langkah itu diambil karena Setia Novanto mempertanyakan keabsahan rekaman tersebut. Dan kita akan langsung bergabung dengan Cila Priscila Dawhan untuk mengetahui informasi selengkapnya. Cila, diketahui Polri akan segera melakukan audit forensik terhadap rekaman tersebut. Apakah ada tanggapan dari kuasa hukum Setia Novanto berkaitan dengan hal ini? Ya benar sekali Egan, mengenai uji forensik rekaman Papa Minta Saham ini nantinya akan dilakukan oleh Polri. Dan memang tadi kami sempat mewawancarai kuasa hukum dari Setia Novanto yakni Firman Wijaya yang menyatakan bahwa dirinya dan juga Setia Novanto ingin agar dalam pemeriksaan dalam uji forensik rekaman tersebut dihadirkan saksi-saksi yang ahli dalam bidangnya. Sehingga nantinya keabsahan rekaman tersebut dapat segera diuji. Firman Wijaya juga menyatakan bahwa dirinya dan juga Setia Novanto siap untuk menghadapi segala sesuatu. Khususnya terkait tentang isu-isu dan juga mengenai rekaman yang nantinya akan diuji oleh Polri. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan langsung menyaksikan petikan wawancara kami dengan kuasa hukum Setia Novanto Firman Wijaya berikut ini. Yang saya maksudkan sebagai Speaker of the House, ya beliau sebenarnya tidak mau terlibat di dalam arena pertalungan politik adu dombal yang sekarang ini. Makanya beliau ingin proporsional saja. Kalau itu terkait dengan pengujian forensik, alat bukti perekaman, hemat saya sebenarnya terkait tidak saja menyangkut forensik, menyangkut kebenaran isi. Tetapi juga scientific crime investigation terkait dengan motif perekaman itu. Tentunya kalau perlu dihadirkan ahli atau ekspert-ekspert yang terkait.